Di belakang gudang itu sudah ramik. Ada berapa orang ya? Sudah ada pemukulan. Kalau berapa orang itu ada sekitar, ya sekitar 10 lebih lah, Bu. Takut juga, Bu. Saya mau maju nih, karena posisi saya sendirian. Eki dipukul, Eki sudah, saya lihat juga, sudah nggak bergerak kayaknya dia itu. Baru selama si Pina ini yang disiksa. Ada kalau sejaman, Bu. Mereka mau pulang, terus saya langsung lari. Eki sama Pina ini di bawah juga. Dikonjang tiga, Bu. Jadi Pina ditaruh di tengah, sambil tut mukanya itu sama jaket. Saya langsung ambil motor juga. Saya ngikutin dari berapa, tapi jaraknya saya sama mereka itu agak lumayan jauh, Bu. Yang pentingnya saya melihatnya, pertama itu dia itu di bawah jembatan. Di bawah jembatan, entah kenapa langsung dibawa ke naik ke atas. Nah, di atas itu sudah terakhir dibuang di si Eki sama Pina. Ada di antara wajah pelaku itu yang di penjara saat ini? Ada, Bu. Termasuk sakatatal? Sakatatal adalah. Bisa saya mempertanggungjawabkan, Bu. Terus yang saya tahu di si Uco, mereka ini langsung pergi, Bu. Tapi nggak semuanya pergi. Kayak sudah dibagi-bagilah tugasnya mereka ini, abis kemana-mana gitu. Akhirnya mereka pergi, tapi saya datangin. Pertama saya, hampir itu saya Eki. Akhirnya ini masih berapa, apa enggak. Sayang sekali juga waktu kita terbatas bahwa Bapak, tapi paling tidak kita mendengarkan jaksikan delapan orang yang tertidana masuk yang ditahan oleh pihak polisian. Baik, dan saksi ini juga akan didapatkan dari teman-teman dari Jijak Backpacker. Terima kasih juga sudah bergabung malam hari ini. Kalau masalah Mel-Mel, saya nggak mau komentar. Karena apa? Denger namanya aja, saya baru sekarang, setelah ramai. Kalau misalnya mau ngecek apakah yang diomongkan Mel-Mel itu betul, mah nggak diserahkan kepada wartawan. Cek dulu tempatnya seperti apa sesuai dengan tidak dengan pengakuannya. Berarti yang diceritakan itu kan tempat yang dilakukan eksekusi di belakang showroom itu, walaupun dia ngomongnya gudang. Silahkan dicek aja, karena saya nggak pernah mendengar nama Mel-Mel, baik sebelum persidangan maupun dalam persidangan. Makanya saya nggak mau komentar kalau soal Mel-Mel. Maka nggak, dicek aja deh sama wartawan kemungkinannya seperti apa, pengakuan dia betul atau tidak, mah nggak. Walaupun katanya ada nyebut-nyebut. Nah, saya nggak mau komen masalah Mel-Mel, karena saya juga baru denger, baru denger nama Mel-Mel itu. Tapi logis nggak sih pengakuannya itu? Makanya dicek aja, saya nggak mau ngomong logis. Nanti, ya iya dia mah pengacaranya pasti ngomongnya logis. Cek, cek lepasinya, sesuai keterangannya Mel-Mel. Cek, cek lagi, cek. Dari mana sih? Ini ada cocokannya bu yang lokasi dengan cerita itu. Nggak, jangan saya ngomong lah, wartawan sana yang ngomong, yang cek lagi lokasinya. Dari sebesarnya bahwa masih banyak penjanggalan ya, punya apa yang disampaikan Mel-Mel dalam pengakuannya itu. Ya, kita mah pusing aja. Dulu kita menghadirkan si Dede dan Ayaf aja susahnya setengah mati, sekarang tiba-tiba banyak yang ngeliat. Kan kitanya jadi, itu gimana sih? Dulu di persidangan yang volumenya betul-betul legal formal, si Aif, si Dede aja nggak bisa datang. Sekarang dia bisa beredar di mana-mana. Apa kabar? Saksi yang terakhir muncul ya, namanya Mel-Mel. Kalau itu kan bahwa saksi. Kalau saya, belum beriksa saja, saya udah tahu bahwa ini pasti bohong ya. Om yang kedua, yang paling bohong lagi, siapa namanya EF ya? Aif. Aif. Aif ini bohong, wajar ini dimasukkan di dalam sel ya. Kalau apalagi dia sudah pernah menjadi saksi dalam perkara persidangan semangat. Nah, tapi dia nggak hadir kalau tidak salah. Kenapa saya katakan dia wajar dimasukkan di dalam sel dan di penjara dan di proses pidana? Karena sesuatu yang tidak mungkin gitu, impossible. Kenapa? Dia katakan dia melihat peristiwa itu 8 tahun yang lain. Ya. Kemudian dia berdiri di depan warung, dari bengkel dan warung itu tidak ada. Jarak dia berdiri dengan peristiwa sekitar 100 meter. Malam hari, dia tahu mengenai sepeda motornya, kemudian warna sepeda motornya. Kemudian dia katakan, saya tidak kenal tapi saya ingat wajahnya. Udahlah, yang begini-begini mohon hakim, khususnya hakim prapradilan yang akan menyindangkan ini. Kalau keterangan saksi itu dipakai oleh polri, gugurkan saja. Dan karena itu misalnya kesaksian itu di depan sidang, ini wajar untuk diminta polri menyidik bahwa dia kesaksian mohon. Tapi kita berharap bahwa, termasuk saksi yang baru nomor ini, bel belen ini. Jadi, udahlah, saksi yang begitu-begitu tidak terlalu diutamakan. Kalau semua yang terkait dengan scientific crime investigation tidak ada, hanya mengandalkan keterangan saksi yang tidak saling mendukung satu per satu, maka ini harus dikeluarkan dan kalau diperapadilankan untuknya jadi tersangka, maka ini penahanannya dia jadi tersangka tidak sah. Saka Tatal mangkir dari panggilan pemeriksaan saksi oleh penyidik Polda, Jawa Barat. Saka Tatal mangkir dengan alasan tidak memiliki biaya untuk pergi ke Makolda, Jawa Barat. Pemeriksaan ulang kasus pembunuhan Vina dan Eki terus dikebut Polda, Jawa Barat pada hari Jumat kemarin. Salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina yang telah bebas menjalani hukuman 8 tahun penjara, Saka Tatal memilih mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik di Reskrimum Polda, Jawa Barat. Dalam surat panggilan sebagai saksi, Saka Tatal dijadwalkan diperiksa pada hari Jumat kemarin di Mapolda, Jawa Barat. Ia memilih tidak hadir dengan alasan tidak memiliki biaya transportasi dari Cirebon ke Bandung. Kenapa mas nggak bisa hadir itu? Ya karena keluarga juga nggak punya uang buat tongkot ke sana aja nggak ada. Sudah ada permintaan untuk dipindah ke sini, pemeriksaannya apa seperti apa? Ya paling kalau dari keluarga, kalau dari Cirebon nggak apa-apa. Maksudnya pengennya di Cirebon aja? Nggak ke Bandung. Misalnya masalah biaya apa.